ini saya lagi di depan Alfa Express apa sih perbedaan Alfa Express dan Alfa Mart ngapain mereka buat 2 brand kalau sama-sama jualan minuman kalau sama-sama jualan pampers kalau sama-sama jualan snack kenapa harus dibedakan menjadi 2 brand yang berbeda nah itulah yang akan kita bahas di video kali ini ikuti video ini sampai selesai teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa mengenai cara Anda membangun sebuah brand oke, nah apa sih perbedaan antara Alfa Express dan Alfa Mart nah kalau kita masuk nih dari ngeliat namanya jatuh udah beda Alfa Mart dan Alfa Express yang kedua perbedaannya adalah dari sisi logo visualnya, ini beda banget ya kalau yang Alfa Mart itu merah kuning kalau yang Alfa Express adalah kuning dan hitam setelah kita masuk ke dalam teman-teman juga akan melihat sebuah perbedaan yang mencolok dari interiornya, dari produk-produk yang jual itu berbeda oke, ada yang nanya mas Judi itu emang dari interior berbeda tapi dari produk sama aja disini jual minuman di Alfa Mart juga jual minuman terus apa yang beda nah tadi sempat saya tanya nih sama kasirnya tanya sama kasirnya mbak, apa sih bedanya Alfa Mart dan Alfa Express Tadinya saya mau interview beliau yang si kasirnya ini tapi kasirnya ngomong saya nggak berani mas malu depan bicara depan kamera yaudah akhirnya saya nggak jadi interview saya sampaikan aja apa yang barusan saya dapatkan dari mbak kasir yang ada di dalam jadi apa sih perbedaan Alfa Mart dan Alfa Express kalau Alfa Mart itu adalah solusi untuk kebutuhan sehari-hari solusi penyediaan produk ya untuk kebutuhan sehari-hari artinya mendistribusikan produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari kemudian kalau Alfa Express adalah distribusi untuk produk-produk kebutuhan orang-orang yang traveling orang-orang yang lagi jalan apa perbedaannya contoh kalau orang yang traveling mungkin nggak butuh pampers ukuran gede mungkin nggak butuh susu mungkin nggak butuh kecap mungkin nggak butuh bumbu instan misalnya nggak butuh fixal nggak butuh pembersih lantai nggak butuh pembersih kamar mandi itu untuk orang yang traveling sehingga produk-produknya pun yang dijual lebih segmented contohnya misalnya kalau orang yang traveling butuh apa sih pop mie, mie instan, minuman cemilan nah disini ada cemilan nih di Alfa Express ini dengan lebih segmented ini orang jadi lebih gampang mengingatnya contohnya misalnya kalau saya lagi jalan saya carinya Alfa Express bukan cari Alfa Mart kenapa bisa begitu? karena manusia ini cara berpikir manusia itu bukan mencari solusi general mencari solusi selalu spesifik contoh misalnya nih kalau kita lagi kepala saya sakit saya enaknya beli obat apa ya nah kita dalam pikiran kita kita akan mengakses saya pengen cari obat sakit kepala bukan obat segala macam penyakit saya lagi ya itu beda manusia selalu mencari sesuatu yang solutif sesuatu yang spesifik nah Alfa Express ini menspesifikasi menspesifikasi apa? menspesifikasi kalau saya kalau konsumen mau sedang berpergian carinya adalah Alfa Express yang dimana itu solusi untuk teman-teman atau solusi konsumen yang sedang traveling kebutuhan produk-produk yang dijual pun disesuaikan dengan kebutuhan traveling misalnya produk-produknya kecil sasetan misalnya apalagi tadi ya ya kebutuhan-kebutuhan traveling lah sehingga namanya pun diganti express kenapa? karena cepat karena sedang traveling sesuai dengan prinsip saya saya selalu menggunakan prinsip one brand one positioning satu brand satu positioning berlawanan dengan teman-teman yang wah kalau bisa satu brand aja kenapa harus punya banyak brand saya satu brand untuk semuanya tadi seperti yang saya sampaikan pikiran manusia itu kalau mencari solusi selalu spesifik tidak pernah mencari solusi yang general nah teman-teman bisa mengaplikasikan ini ke bisnis teman-teman semuanya dengan cara membuat positioning yang spesifik contoh positioning spesifik kayak gimana? oh iya ini termasuk juga menjawab pertanyaan teman-teman kalau saya cuma menjual produknya orang lain alias reseller apa yang harus saya lakukan? apakah saya perlu membangun brand atau enggak? sebetulnya definisi reseller itu adalah distribusi apa itu distribusi? saya gak punya produk saya menjual produk orang lain supaya konsumen lebih mudah mendapatkan produk itu itu kan definisi dari reseller dan sebetulnya alfamart, indomart, alfa express mart-mart yang lain matahari depstore metro depstore itu kan sebetulnya reseller tapi offline reseller itu ya kalau di dalam dunia offline itu yang sering kita sebut dengan retailer apa itu retailer? ya tadi tempat mendistribusikan produk ke konsumen memudahkan konsumen untuk mendapatkan produknya menjadi jalur distribusi tidak memiliki produk sendiri yang dibangun brandnya nah yang dibangun brandnya bukan produk brand tetapi corporate brand apa itu corporate brand? ya alfa express ya brand tokonya yang dibangun bukan brand produknya nah kalau teman-teman yang reseller apa yang harus dilakukan dalam membangun brandnya? temukanlah positioning spesifik contohnya adalah alfa express ini adalah salah satu contoh yang menurut saya baik yaitu positioning yang spesifik retailer kebutuhan untuk orang-orang yang traveling orang-orang yang sedang dalam perjalanan ini spesifik dan ini keren banget nah anda bisa melakukan itu sebetulnya tapi seringkali nih seringkali anda berpikirnya wah kalau spesifik saya nggak bisa ngambil yang lain kalau saya terlalu spesifik misalnya saya ini untuk kebutuhan obat misalnya saya reseller saya khusus buku edukasi anak-anak nah itu positioning spesifik tapi yang jadi khawatiran adalah seringkali orang-orang wah nanti kalau saya positioning saya spesifik saya nggak bisa jualan produk yang lain nah pola pemikiran kadang-kadang serakah saya ingin menjual segala-galanya ini nggak works untuk positioning kenapa nggak works kenapa nggak jalan karena konsumennya mencari sesuatu yang spesifik anda memberikan solusi yang general saya punya segala-galanya jadi anda pengen kasih segala-galanya tapi konsumennya ngomong saya butuh sesuatu yang spesifik anda mengatakan saya adalah obat segala macam menyakit tapi konsumen mencari obatnya saya sakit pusing saya sakit nyeri head saya sakit gigi konsumennya cari sesuatu yang spesifik anda memberikan sesuatu yang sangat general ini nggak nyambung nggak match nih dengan konsumennya nah sehingga saya sarankan one brand one positioning dimulai dari menemukan masalah konsumen yang spesifik atau dengan cara perilaku konsumen yang spesifik anda bisa mendapatkan informasi lebih detail belajar brand lebih detail di e-course saya yaitu fantastic brand gimana cara gabungnya anda silahkan buka link di bawah ini kalau anda ingin bergabung di e-course fantastic brand yang membahas brand A to Z dari awal hingga akhir gimana cara bikin brand sampai apa sih tujuan membangun brand secara detail 10 step branding journey silahkan anda belajar di e-course fantastic brand selain anda mendapatkan 40 video bagaimana cara membangun brand step by step anda juga akan belajar disitu ada video-video bonus yaitu ada salah satunya ada bagaimana mencari nama sekitar 2 jam kemudian ada video mentoring yang dimana batch-batch awal dapat video mentoring free sekitar 1-2 jam kemudian ada lagi video apa sih perbedaan unique value proposition diferensiasi dan USB kalau saya mau bikin konten gimana caranya nah anda harus ikut lihat video bonus yang ketiga ini itu menjadi solusinya oke sampai disini aja perjumpaan kita kali ini sampai ketemu di video-video berikutnya jangan lupa di subscribe komen untuk mendapatkan video-video saya yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati